Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di dapur Ibu Acep Di video kali ini, aku mau buat Ide jualan tahu bakso Ini cocok banget nih, dijadikan menu sahur Sekaligus dijadikan ide jualan Yang sangat menguntungkan Rasanya enak, bahannya ekonomis Yang pastinya laris manis Yuk langsung aja kita mulai ke cara pembuatannya Pertama, siapkan chopper Terlebih dahulu, kita akan menghaluskan ayam Atau kalian bisa juga Menggunakan ayam yang sudah dihaluskan Lalu disini masukkan 250 gram ayam Filet bagian dada Sebelum masuk chopper, aku iris Kecil-kecil terlebih dahulu agar Mudah untuk menghaluskannya Masukkan 3 siung bawang putih 5 siung bawang merah Lalu 3 sendok makan Tepung terigu 3 sendok makan Tepung tapioca 2 butir telur ayam Dimasukkan juga Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Seper 4 sendok teh kaldu ayam bubuk 1 sendok teh garam Ini semuanya kita haluskan Hasilnya seperti ini yang sudah halus Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Dan sisikan Siapkan 35 tahu kulit segitiga Lalu ini potong bagian tengahnya Jangan sampai putus Seperti ini bentuk potongannya Lakukan terus semuanya sampai selesai Seperti ini hasil tahu yang sudah dipotong Tengahnya Lalu sebagian isinya sudah aku keluarkan Selanjutnya kita akan isi adonan dengan adonan baso Bagian dalam tahu yang sudah dipotong dan dikeluarkan Ini aku campur sebagian ke dalam adonan baso Lalu ini kita aduk rata Lanjut kalau sudah tercampur rata Ambil 1 buah tahu kulit Lalu disini aku ngisinya akan menggunakan Tik es krim seperti ini Setelah itu kita isi tahunya dengan adonan baso Sampai selesai atau sampai penuh Untuk banyaknya isian baso Disesuaikan aja dengan selera Kalau aku sampai keluar-keluar seperti ini Lalu atasnya dilapihkan Hasilnya seperti ini yang sudah rapi Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Lakukan terus semuanya sampai selesai Seperti ini hasilnya Semuanya sudah dibentuk Kalau sudah dibentuk seperti ini Oh iya ini masih ada sisa ya Jadi masih banyak Isiannya bisa untuk dimsum Ataupun isian dumpling Lanjut panaskan kukusan Setelah itu kita masukkan tahunya Satu persatu semuanya sampai selesai Kita kukus Tahu baso ini kurang lebih selama 30 menit sampai matang Setelah 30 menit Kita lihat tahu basonya Dan tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini Kalau tidak ada yang menempel di batangnya Itu tandanya tahu baso ini sudah matang Kemudian kita angkat dan sisihkan Selanjutnya untuk dikemas Di sini aku menggunakan plastik OPP Yang ada selnya atau ada lemnya Ukuran 15x15 Seperti ini Nah ini sudah ada lemnya ya teman-teman Kita bisa beli di toko plastik Lalu untuk tahu basonya ini Kita kemas tunggu sampai dingin Ini aku kemasnya ketika hangat aja Tapi kalau kalian mau jual Tahu basonya ini harus benar-benar sampai dingin Untuk satu bungkusnya ini Isi 6 pieces aja Dengan harga jual satu tahu basonya ini Sekitar 2500 sampai 3000 rupiah Atau disesuaikan aja dengan daerah masing-masing Seperti ini tahu basonya Sebenarnya sudah bisa dikonsumsi ya teman-teman Bisa juga digoreng Dan lebih enak lagi disajikan menggunakan sambal kecap Nah ini kita rapatkan Kalau sudah dikemas cantik seperti ini Bisa kita tambahkan label sticker seperti ini Nah ini sudah siap jual Dalam kondisi belum dikoreng Ataupun sudah dikoreng Ini sajikan dengan sambal kecap Enak banget Dan bisa dijadikan untuk menu sahur Tinggal goreng aja Enak banget Sampai disini dulu ya Ide jualan dari dapur ibu wacap Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan bagikan resep ini Ke sosial media kalian semua Sampai jumpa lagi Di video resep selanjutnya